normalnya ketika anda mendownload code editor pertama kali anda akan melihat halaman welcome itu akan seperti ini untuk bisa membuat halaman welcome itu tidak bisa diakses dengan bebas maka kita bisa membuatnya dengan memberikan perintah seperti ini if this session user data kita beri sebuah data sesi yang baru namanya login kemudian saya rapihkan sedikit sebentar oke dengan cara seperti ini maka ketika seseorang mengakses tapi dia belum login maka halaman loginnya tidak akan bisa dibuka oke kita berikan sebuah contoh seperti ini ini tadinya dalam keadaan normal tanpa membeli kode yang tadi sekarang dengan kode pemberian session kita run sorry ada yang salah ketik nah maka dalam hal ini anda tidak akan bisa melihatnya nah sekarang seandainya dia belum login maka kita harus mengarahkannya ke halaman login caranya else kita beri perintah else kemudian kita beri di redirect ke halaman login kemudian kita beri perintah refresh di dalamnya oke sekarang mari kita run melihat halaman 44 page not found the page you requested was not found kenapa karena kita belum membuat controller login nah untuk karena itu kita harus membuat controller loginnya agar bisa diakses oke sekarang kita buat control n kita buat control file baru kita beri nama save as karena kita mau membuat control login maka kita beri nama filenya login.php kemudian kita copy saja daripada kita ketik lama lama ini saya copy control c ok seperti ini ingat kita harus menggantikannya menjadi nama login sesuai dengan nama filenya kalau ini login maka kamu kita harus mengetiknya dengan nama login tapi diawali dengan huruf kapital L besar oke oke ya selanjutnya kita memberikan sebuah inisial data memberikan data dasar halaman login oke saya suka melakukan seperti ini private page name karena terlihat lebih rapih login kemudian kan inisial data lalu saya membuat halaman indeks login sebenarnya tanpa anda membuat indeks buat indeks secara bawaan akan membaca sebuah fungsi indeks di dalamnya walaupun anda tidak menulisnya oke sekarang mari kita lihat apa yang terjadi apa yang terjadi sekarang kita run masih tetap halaman loginnya tidak ada oke disebabkan karena kita belum membelikan deskripsi apa-apa oke sekarang mari kita membuat halaman loginnya saya beri nama public function index kemudian saya beri nama public function index kemudian saya beri nama if disini this session user data login seperti ini kemudian saya beri nama public function lalu saya beri data page name oke seperti ini lalu saya beri nama this sesuai dengan yang tadi saya tulis disini namanya adalah page name maka saya ganti disini menjadi page name kemudian saya beri nama this saya memberikan sebuah perintah load dari fungsinya adalah helper saya lebih memilih menggunakan form jangan lupa karena kita perlu memberikan sebuah form oke maka saya berikan sebuah helper form oke maka saya berikan sebuah helper form lalu this load view oke load view lalu disini saya beri nama view login dan ini saya kasih nama data oke sementara kita mari kita lihat dulu hasilnya sekarang kita run oke kita masih supaya enak kita refresh saja nah kita akan melihat halaman seperti ini belum ada data apapun oke tapi kita sebenarnya sudah membuat halaman ini tapi kalau anda aktifkan ini maka akan menimbulkan enable to upload view login.php oke karena itu kita harus membuatnya nah sebelum kita membuatnya kita harus memberikan sebuah perintah seandainya dia belum login di halaman login pun juga kita harus memberikan perintah kalau dia sudah login bagaimana? kalau dia sudah login maka dia akan redirect ke halaman welcome nah jadi baru kali ini kita bisa membuat halaman welcome nya itu bisa diakses melalui login nah ini adalah prosesnya mula-mula kita harus melakukan seperti ini